Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan semangat pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal latihan 4.4 tentang kesebangunan 2 segitiga ini adalah materi matematika kelas 9 SMP tepatnya pada bab 4 tentang kesebangunan dan kekongruenan kita mulai mengerjakan soal selesaikan soal-soal berikut ini dengan benar dan sistematis kita mulai dengan soal nomor 7 perhatikan gambar A dan gambar B jadi disini gambar A hitunglah panjang E B dan gambar B hitunglah panjang CE sekarang kita mulai jawab dengan bagian A kita buat perbandingan terlebih dahulu jadi ini yang dicari ini E B atau X ini yang warna merah ini kita cari kita gunakan perbandingan perbandingan yaitu 5 bagi 7 jadi ini 5 per 7 sama dengan 6 kali 6 tambah X atau 6 tambah E B nah sekarang kita kali silang 5 kali 6 tambah X sama dengan 7 kali 6 atau 6 kali 7 kita selesaikan 5 kali 6 30 5 kali X 5 X jadi 30 tambah 5 X sama dengan 5 X sama dengan 5 X sama dengan 6 kali 7 42 5 X sama dengan angka 30 ini kita simpan ke kanan jadinya kurang jadi 42 kurang 30 kita selesaikan kembali di bawahnya 5 X sama dengan 12 cari X nya 12 bagi 5 12 bagi 5 itu adalah sama dengan 2,4 jadi E B ini panjangnya adalah 2,4 kita pindah soal bagian B itulah panjang CE jadi langkah pertama jadi langkah pertama tentunya kita buat perbandingan terlebih dahulu bahwa 4 per 6 jadi ini 4 bagi 6 sama dengan 8 per 4 tambah CE nah sekarang kita kali silang 4 per 4 tambah CE sama dengan 6 kali 8 kita selesaikan 4 kali 4 16 4 kali CE 4 CE 6 kali 8 48 angkanya kita kumpulkan di kanan jadi kita tulis kembali 4 CE sama dengan 48 kurang 16 4 CE sama dengan 32 CE nya kita bagi 32 bagi 4 sama dengan CE adalah 8 jadi panjang CE ini CE ini adalah 8 sekarang nomor 8 itulah panjang MN pada gambar di bawah ini jadi ini berapa ini panjangnya nah bisa kita menggunakan form atau rumus ini rumus CG3 terpancung atau trapezium yaitu MN sama dengan SR kali MP tambah PQ kali SM per SP jadi sama dengan MN kita ganti angka P nya ini 12 kita ganti kali 12 kali 3 tambah 20 kali 20 kali 5 5 5 tambah 3 adalah 8 jadi sudah ada ini tinggal kita selesaikan 12 kali 3 36 tambah 20 kali 5 sama dengan 60 per 8 sama dengan MN nya adalah 136 bagi 8 sama dengan 17 jadi panjang MN ini adalah 17 sekarang nomor 9 perhatikan gambar berikut ini pertanyaan pertama tentukan pasangan segitiga yang sebangun nah sekarang kedua pasangan sudut yang sama besar dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun kemudian pasangan sisi yang bersesuaian dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun kemudian berapa panjang P ABC dan BD kita jawab terlebih dahulu untuk bagian A pasangan segitiga yang sebangun jadi kita langsung jawab tentu ABC dengan BDC ABC dengan ADB dan ADB dan BDC kalau kita lihat ini pertama yang kecil ini dengan yang besar kemudian yang kecil dengan yang menengah dan yang menengah dan yang besar oke sekarang kita pindah pertanyaan bagian B pasangan sudut yang sama kita jawab di sini yaitu sudut ABC sama dengan sudut BDC BAC sama dengan DBC dan BC B dengan BCD ini ini adalah merupakan segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADB kemudian ini pasangan berikutnya lagi segitiga ABC dengan MCD kemudian segitiga ADB dengan BDC pasangan 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 sudutnya ini dan ini berikutnya sisi untuk segitiga ABC dan BDC nah ini sisi garis AB dengan BD BC BDC dan CACB kemudian segitiga ini lagi yang menengah dan masih ada lagi satu segitiga ADB dengan BDC yaitu sisi-sisi yang bersesuaian ini dan yang terakhir adalah bagian D panjang BAS sama dengan 40 BC 30 dan BD 24 cm itulah bahasan kita mudah-mudahan ada mempat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh